Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak Buddha dan juga dijuluki sebagai kerajaan maritim yang ada di daerah Nusantara Julukan kerajaan maritim yang disematkan ke kerajaan Sriwijaya dikarenakan kerajaan ini memiliki armada perang di laut yang kuat dan juga tangguh Kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 Masehi Pendiri dari kerajaan ini ialah Dapunta Hyang Jayanasa Ia merupakan pendiri pertama sekaligus sebagai raja yang ada di kerajaan Sriwijaya ini Sejak abad ke-7 Masehi, kerajaan Sriwijaya telah melakukan ekspansi ke wilayah beberapa daerah di Nusantara Ekspansi ini bertujuan untuk memakmurkan rakyatnya dan juga memperluas wilayah kekuasaannya Kerajaan Sriwijaya mengalami masa kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Bala Putra Dewa Raja Putra Dewa pada abad ke-9 Masehi Raja Bala Putra Dewa merupakan seorang raja kerajaan Sriwijaya yang berketurunan dari wangsa Sailendra di daerah Pulau Jawa Setelah berakhirnya, pemerintahan Raja Bala Putra Dewa, kerajaan Sriwijaya semakin hari semakin mengalami kemunduran Di antara faktor dan sebab dari kemundurannya adalah adanya persaingan dalam bidang pelayaran dan juga bidang perdagangan Ketika Raja Samartungga berkuasa, yaitu sekitar tahun 795 hingga 835 Masehi Ekspansi militer kerajaan Sriwijaya mulai berkurang Hal ini terjadi karena Raja Samartungga lebih banyak menghabiskan sumber daya untuk memperkuat penguasaan kerajaan di Pulau Jawa Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang sangat besar dan juga kuat Akan tetapi dibalik kekuatan dan kehebatan kerajaan ini akan datang masa kemunduran dan keruntuhannya Runtuhnya kerajaan ini disebabkan adanya beberapa faktor Yang pertama, yaitu runtuhnya kerajaan Sriwijaya adalah letak kota Pelembang yang semakin jauh dari laut Kota Pelembang sebagai ibu kota kerajaan Sriwijaya semakin jauh dari laut dan tidak lagi strategis Yang kedua, semakin sedikitnya kapal dagang yang singgah juga berakibat pada aktivitas jual-beli perdagangan yang berkurang Selanjutnya, banyak daerah yang melepaskan diri dari kerajaan Sriwijaya Perkemenian kerajaan Sriwijaya yang melemah juga berdampak buruk pada bidang politik dan pertahanan kerajaan ini Penguasa kerajaan Sriwijaya tidak lagi mampu mengontrol dengan baik daerah kekuasaannya Sehingga banyak daerah kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang melepaskan diri Selagi akibat melemahnya perkemenian dan kekuatan militer dari kerajaan ini Dengan melemahnya sektor militer, ini membuat kerajaan lain berani untuk menyerang kerajaan Sriwijaya Di antara daerah kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang melepaskan diri Serta menjadi kerajaan yang berdiri sendiri adalah Jawa Tengah, Melayu, Jambi, Kantan, Pahang, dan juga Sunda Kerajaan ini juga hancur diakibatkan dari serangan dari Raja Tegu Dharma Wangsa Selanjutnya serangan dari kerajaan Kolamandala Dimana penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya selanjutnya adalah serangan dari kerajaan Kolamandala Yaitu kerajaan Kolamandala merupakan kerajaan yang terletak di India Selatan Kerajaan ini menyerang kerajaan Sriwijaya secara beransur-ansur Berikutnya adanya ekspansi Pamalayu yang juga merupakan salah satu faktor dari runtuhnya kerajaan Sriwijaya ini Runtuhnya kerajaan Sriwijaya ini juga tidak terlepas dari adanya serangan dari kerajaan Majapahit Yang berada di Jawa Timur Dimana kerajaan Majapahit juga melakukan serangan ke kerajaan Sriwijaya Serangan yang dipimpin oleh Aditya Warman atas perintah dari Mahapati Kerajaan Majapahit Yaitu Gajah Mada Serangan ini terjadi pada tahun 1477 Masehi sebagai bagian dari upaya perwujudan untuk menyatukan Nusantara Faktor berikutnya ialah tidak adanya raja yang kuat untuk memimpin kerajaan Sriwijaya Ketika wapatnya Bala Putra Dewa pada tahun 835 Masehi tidak ada lagi raja yang kuat Seperti raja Bala Putra Dewa di dalam memimpin kerajaan ini Hal tersebut menyebabkan kerajaan Sriwijaya semakin mengalami kemunduran dan mulai terlihat akan kerutuhannya secara perlahan-lahan Faktor yang terakhir yaitu bermunculannya kerajaan yang bercorak Islam Di antaranya kerajaan yang bercorak Islam tersebut adalah kerajaan Aceh, kerajaan Samudera Pasai, dan kerajaan Melaka Kerajaan-kerajaan bercorak Islam ini mulai menguasai sebagian wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya sebelumnya Hal ini menjadikan kerajaan Sriwijaya semakin lemah dan tak berdaya Hingga pada akhirnya kerajaan Sriwijaya ini runtuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!